Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 bab sistem koordinasi pada manusia bagian uji kompetensi 2 mari kita simak bersama-sama nomor 1 bagian mata yang termasuk alat tambahan mata adalah jadi perhatikan dulu penjelasan dari Mimin mata itu tersusun atas yang pertama alat tambahan mata kemudian ada bola mata otot bola mata dan saraf optik jadi ada 4 bagian utama dari mata nah untuk alat tambahan mata sendiri itu di dalamnya ada alis mata kelopak mata bola mata dan juga aparatus lakrimalis jadi disini jawaban yang paling tepat adalah yang E, kelopak mata, alis mata dan juga bulu mata lalu untuk bola mata sendiri komponen yang kedua tadi itu ada 3 lapisan yaitu lapisan luar, lapisan tengah dan lapisan dalam lapisan luarnya seperti biasa ya isinya adalah kornea dan sklera sedangkan lapisan tengahnya ada koroide dan juga iris atau bisa juga biasa disebut dengan selaput pelangi sedangkan lapisan dalamnya ada retina kalau bola mata sendiri tersusun dari 3 pasang otot lurik sedangkan saraf mata itu berupa bagian mata yang menghantarkan impuls saraf dari retina menuju otak oke jadi jawabannya tadi adalah yang E nomor 2 saat berada di halaman rumah pada siang hari yang terik peristiwa yang akan terjadi pada mata adalah jadi perubahan intensitas cahaya yang kita terima atau yang mata terima itu akan mempengaruhi diameter pupil nah tujuannya apa sih diameter pupil akan membesar dan juga mengecil tujuannya adalah untuk mengatur banyak sedikitnya intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata supaya tidak berlebihan nah diameter pupil itu akan membesar saat berada di tempat yang intensitas cahayanya rendah jadi tempat yang gelap atau cahayanya sedikit si pupil mata itu diameternya akan membesar sedangkan saat berada di tempat yang intensitas cahayanya tinggi pupil mata itu akan lebih mengecil diameternya jadi disini jawabannya adalah yang A oke disitu kan ada lensa juga ya jadi untuk penebalan dan penipisan lensa itu dipengaruhi oleh jarak benda ke mata kita jadi saat lensa mata lebih tebal tebal atau cembung itu saat melihat benda yang jaraknya dekat jadi lensa mata akan tebal atau cembung saat melihat benda yang jaraknya dekat sebaliknya kalau melihat benda yang jaraknya jauh lensa mata itu akan memipih ingat ya kalau dekat menebal kalau jauh dia akan memipih atau lebih tipis jawabannya tadi yang pupil pupil akan mengecil saat di tempat yang cahayanya banyak jawabannya yang A lanjut ke nomor 3 perhatikan gambar berikut nama bagian yang ditunjuk oleh huruf P beserta fungsinya pada gambar tersebut adalah jadi bagian P yang ditunjuk pada soal nomor 3 itu adalah gambar dari iris nah iris berfungsi untuk melindungi refleks cahaya dan mengendalikan kerja pupil nah jadi iris itu fungsinya ada dua yang pertama untuk melindungi refleks cahaya sama mengendalikan kerja pupil nah pupil tadi kan bisa membesar sama mengecil itu dikendalikan oleh iris jadi disini jawabannya adalah yang C oke kita bahas sekalian untuk opsi yang lain disitu ada opsi bagian mata yang berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang diperlukan mata itu fungsi dari pupil kemudian ada bagian mata yang berfungsi memfokuskan cahaya agar bayangan benda jatuh di retina itu fungsi dari lensa mata ada juga bagian mata yang berfungsi menyediakan makanan bagi bagian mata yang lain itu fungsi dari koroidea sedangkan bagian mata yang berfungsi menerima bayangan benda dan melihat benda lainnya adalah fungsi dari retina nomor empat perbedaan antara sel batang dan sel kerucut yang benar adalah jadi lapisan dalam bola mata itu kan ada retina tadi nah retina itu di dalamnya terdapat yang namanya fotoreseptor fotoreseptornya ada dua ada sel batang dan juga sel kerucut nah sebenarnya keduanya itu fungsinya apa sih jadi memin sediakan tabel ya jadi tabel ini menjelaskan tentang perbedaan antara sel batang dan juga sel kerucut yang pertama sel batang itu segmen terluarnya berbentuk batang sudah pasti lah karena namanya sel batang lalu untuk kerucut berarti segmen terluarnya berbentuk kerucut di sel batang tidak ada fovea centralis sedangkan di sel kerucut justru jumlahnya banyak sel batang menimbulkan dampak penglihatan yang kurang bagus sedangkan untuk sel kerucut dia menimbulkan dampak penglihatan yang lebih bagus sel batang itu tidak sensitif terhadap warna sedangkan sel kerucut dia lebih sensitif terhadap warna kemudian sel batang mengandung pigment rhodopsin sedangkan untuk kerucut mengandung pigment iodopsin jadi disini jawaban yang paling tepat adalah yang B sel batang mengandung pigment rhodopsin sedangkan yang sel kerucut mengandung pigment iodopsin nomor 5 cermati bagian-bagian pada telinga berikut bagian telinga yang berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh terdapat pada angka jadi untuk alat keseimbangan tubuh itu berada di telinga bagian dalam selain alat keseimbangan tubuh di dalamnya juga ada yang namanya tingkap jorong dan juga koklea atau kita biasa sebutnya rumah siput nah alat keseimbangan tubuh itu dibagi jadi tiga yang pertama ada kanalis semisirkularis ada juga sakulus dan juga utrikulus maka jawabannya disini yang benar adalah nomor 1, 4 dan juga 5 B nomor 6 pada saat mengecap makanan dibutuhkan dua indera yang saling bekerja sama kedua indera yang dimaksud adalah jadi rangsangan bau dari makanan itu dapat mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori nah selanjutnya rangsangan itu akan diteruskan ke pusat rasa atau bau yang ada di otak nah otak yang mengenali bau tersebut akan mengirimkan sinyal kepada reseptor di lidah tentang rasa yang cocok untuk bau tersebut dan secara otomatis kelenjar pun akan mempersiapkan diri misalnya nih dengan menghasilkan cukup air liur jadi contohnya saat kita mencium aroma mangga muda kita itu menduga jika mangga mudanya biasanya masam kan nah secara otomatis kelenjar salivanya akan menghasilkan air liur lebih banyak dengan demikian bahwa kita dapat mengecap rasa makanan karena adanya bentuk kerjasama antara indera penciuman dan juga pengecapan jadi diterima dulu baunya aromanya oleh hidung kemudian dari hidung disampaikan ke otak dari otak baru ke reseptor yang ada di lidah nah jadi jawabannya disini adalah yang D indera penciuman dan indera pengecap nomor 7 permukaan lidah ditutupi oleh 3 macam papila nah ciri-ciri yang dimiliki oleh papila lidah yang sirkumfalata adalah oke jadi menjelaskan dulu ya jenis-jenis papila yang ada di lidah jadi papilanya kan ada 3 yang pertama ada papila sirkumfalata nah ini papilanya dilingkari saluran berjumlah 8-12 berjejer-jejer dan membentuk huruf V di dekat pangkal lidah jadi dia berjejer berjumlah 8-12 berbentuk V di dekat pangkal lidah kemudian yang kedua ada papila filiformis filiformis maksudnya filiformis ini papila yang menyebar di seluruh permukaan lidah ingat ya kalau filiformis itu menyebar di seluruh permukaan lidah kalau yang ketiga papila fungiformis itu papila yang berbentuk seperti jamur letaknya ada di ujung dan juga sisi lidah oke fungiformis itu bentuknya seperti jamur fungikan jamur dia ada di ujung dan juga sisi lidah maka disini yang menunjukkan ciri dari papila sirkumfalata adalah yang A berjejer-jejer membentuk huruf V di dekat pangkal lidah nomor 8 perhatikan gambar struktur kulit berikut reseptor pada kulit untuk merespons serangsangan berupa sentuhan dan juga tekanan secara berturut-turut ditunjukkan oleh angka gini ini gambar dari kulit ya tapi disini yang ditunjukkan adalah bagian sarafnya jadi bukan yang bagian kelenjar minyak kelenjar keringat bukan disini yang utama yang mau ditunjukkan adalah tentang jenis saraf-saraf yang merespon pada kulit nah saraf-saraf tersebut menjelaskan dulu satu per satu untuk yang nomor 1 saraf nomor 1 disitu itu disebut dengan korpus rufini saraf nomor 1 itu disebut dengan korpus rufini nah korpus rufini ini merespon rangsangan berupa panas ingat-ingat ya nomor 2 disitu untuk yang nomor 2 bentuknya lebih lonjong ya daripada nomor 1 ini disebut dengan korpus meisner korpus meisner ini berfungsi menerima respon rangsangan berupa sentuhan jadi yang nomor 2 meisner berupa sentuhan yang nomor 3 disitu adalah korpus krause korpus krause ini menerima rangsangan berupa dingin yang nomor 3 dia bentuknya lebih membulat itu disebut dengan korpus krause untuk respon dingin sedangkan yang nomor 4 disitu disebut dengan ujung saraf tanpa selaput ya nomor 4 disitu adalah ujung saraf tanpa selaput bisa kita lihat yang lainnya ada selaput dia nggak ada selaputnya nomor 4 ini untuk rangsangan berupa rasa sakit atau nyeri sedangkan yang nomor 5 disebut dengan korpus pasini pakai C P A C C I N I pasini ini untuk rangsangan berupa tekanan nah disini di soal yang ditanyakan adalah sentuhan dan juga tekanan maka jawabannya adalah nomor 2 dan juga nomor 5 E nomor 9 perhatikan gambar lidah berikut apabila saraf perasa bagian lidah yang ditunjuk oleh P mengalami kerusakan jenis makanan atau minuman berikut yang tidak dapat dirasakan dengan baik adalah jadi ingat ya di lidah itu kan dibagi jadi beberapa untuk ada bagian tepi depan dan juga bagian pangkal nah sebenarnya disini bukan berarti hanya bagian pangkal saja yang bisa contohnya disini kan pahit nih pangkal bukan hanya bagian pangkal saja yang bisa merasakan pahit tapi sebenarnya seluruh bagian lidah juga bisa merasakan pahit hanya saja yang utama yang paling peka dengan pahit adalah yang paling pangkal begitu juga dengan yang ujung dan lain-lain oke jadi bagian yang ditunjuk P tadi adalah bagian pangkal lidah nah ini lebih peka terhadap rasa pahit jika ada kerusakan berarti makanan atau minuman yang tidak bisa dirasakan dengan baik adalah kopi karena kopi kan rasa dominannya adalah pahit nah sedangkan untuk tepi lidah bagian depan itu lebih peka terhadap rasa asin misalnya contohnya soal disitu ada keripik kentang kalau tepi lidah bagian belakang itu lebih peka terhadap rasa masam contohnya di soal belimbing wuluh kan asam dan juga bisa jeruk nipis nah kalau bagian ujung lidah lebih peka terhadap rasa manis berarti contoh disoal adalah madu maka jawabannya disini yang E oke terakhir nomor 10 perhatikan kondisi seorang pada gambar berikut jenis reseptor yang berfungsi menangkap rangsangan saat seseorang dalam kondisi seperti pada gambar adalah jadi disitu kelihatan dia pakai sarung tangan berarti itu pada tempat yang dingin nah kalau pada tempat yang dingin kira-kira reseptornya apa ingat ya yang tadi kalau pas sini pas sini ini disini untuk rangsangan berupa tekanan jadi yang A itu tekanan yang B Rufini itu berupa panas yang C Meissner Meissner berupa sentuhan kalau krause nah ini dia dia berupa dingin sedangkan ujung saraf tanpa selaput ini untuk rasa sakit atau rasa nyeri jadi jawabannya adalah yang D sekian pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa juga bantu mimpin untuk tidak skip iklan yang ada di video supaya channel ini semakin berkembang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih